Apa dampaknya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sepekan jelang pilpres dan apakah ada sanksi yang bisa dikenakan terhadap KPU? Kita akan bahas bersama dengan Bivitri Susanti, pengajar Jentera Institut. Selamat petang, Mbak Bivit. Selamat petang. Selamat petang. Baik. Mbak Bivit, bagaimana Anda membaca soal dampak dari putusan DKPP ini terhadap KPU? Dampaknya terhadap KPU memang kalau secara hukum ya kita agak terkunci di sini. Tapi kita nanti harus bicara juga ya dampak secara politiknya. Kalau secara hukum memang betul bahwa namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu Dewan Etik sebenarnya. Jadi dia memang memutuskan hanya untuk perilaku KPU dan juga Bawaslu dalam hal ini KPU ya. Jadi ketika dia menyatakan Ketua KPU sudah melakukan pelanggaran berat makanya kena peringatan keras terakhir katanya ya. Maka ya tinggal dilaksanakan saja tapi itu tidak berdampak hukum secara langsung pada penetapan Prabowo Gibran. Kalau putusan DKPP ini mau ditindaklanjuti ke Bawaslu untuk meminta pembatalan penetapan atau kalau mau diteruskan ke forum-forum lain nanti PPUN misalnya atau nanti ya di ujung di perselisan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi ya bisa saja. Tapi yang secara langsung memang tidak berpengaruh langsung pada penetapan Prabowo Gibran. Nah cuma memang kalau dalam soal ini Mas Ibrahim menurut saya kita harus melihatnya beyond law gitu. Kita harus melihatnya situasi bahwa ada dampak politis terhadap proses pemilu. Soal legitimasi bagi pemilunya bagaimana? Nah itu dia. Jadi yang saya lihat adalah dampak politik pada legitimasi pemilu. Dia pemilu kali ini semakin kehilangan legitimasinya. Perlu saya ingatkan bahwa ini bukan pertama kali ada persoalan etik yang mengganggu. Walaupun lagi-lagi dampak hukumnya tidak serah langsung. Kan dulu juga Majelis Kehormatan MK sudah mempersoalkan etik dari pamannya Gibran ya. Dan ini etik lagi. Dan saya juga harus mengingatkan pemirsa semuanya Mas Ibrahim bahwa pelanggaran teguran keras terakhir ini sebenarnya yang ketiga loh. Ada teguran keras terakhir juga istilah terakhirnya digunakan pada bulan April 2023 untuk kasus wanita mas. Kemudian ada pelanggaran atau teguran keras pada Oktober 2023 untuk keterwakilan perempuan. Dan ini adalah teguran keras terakhir lagi yang ketiga ibaratnya seperti kena SP3 begitu ya kepada ketua KPU. Jadi kelihatan betul disini profesionalitasnya KPU dan integritas mereka sudah bisa dipertanyakan. Nah itu dia kalau ada paslon yang mempertanyakan bagaimana dengan jalannya pemilu ke depan. Kalau sudah seperti ini bagaimana pandangan Anda Mbak Bibhif? Ya saya ikut mempertanyakan sebenarnya. Tanpa memlihatkan paslon manapun. Menurut saya ini persoalan bagaimana kita mau memaknai pemilu. Bukan sekedar sebagai proses yang harus dilewati begitu saja. Harus coblos terus berlalu. Tapi ini adalah soal demokrasi. Soal bagaimana legitimasi pemerintahan yang berikutnya. Jadi pertanyaan ini sangat layak ditanyakan meskipun nanti kita akan berdebat lagi. Biasanya kan pihak Prabowo Gibran akan selalu mendebat nih soal-soal etik karena yang agak tidak penting. Yang akan dipermasalahkan adalah dampak dari segi hukumnya. Memang dari segi hukumnya kita mesti berdebat panjang, prosesnya panjang. Tapi dengan fakta bahwa pemilihan umum pencoblosannya juga tinggal kurang lebih seminggu lagi. Ada pertimbangan politik juga yang saya duga juga diambil oleh barangkali di KPP. Kenapa memutusnya teguran lagi, tidak langsung pemecatan. Walaupun kita paham kalau di perusahaan saja SP3 itu biasanya kan maknanya sebenarnya itu harus pemberhentian. Tadi kalau ada pandangan dari tim hukum TKN Prabowo Gibran, kalau ini tak terkait dengan status pencalonan Prabowo Gibran. Jadi bagaimana, emang betul kalau untuk putusan di KPP tidak berkaitan langsung dengan status pencalonan, Mbak Bivip? Betul, dalam konteks itu betul. Karena Dewan Kehormatan, jadi sama dengan Majelis Kehormatan MK, Dewan Kehormatan itu memang persoalannya etik. Jadi yang diadukan makanya yang kena sanksi teguran itu ketua KPU-nya, bukan paslonnya. Jadi itulah makanya kita akan berdebatnya di soal hukum. Ini adalah persoalan etik gitu. Tapi kalau mau dibawa ke ranah hukumnya, harus ada tindak lanjutnya lagi. Misalnya ke bawah aslo untuk membatalkan SK tentang penetapan pasangan calon 123 gitu ya. Dalam hal ini yang 02, karena etiknya terkait dengan penetapan Prabowo Gibran. Kemudian bisa lanjut lagi begitu ya, tapi itulah soal hukumnya. Buat saya legitimasi pemilu lebih dari teks hukum. Nah itu dia, kalau misalkan tadi lebih dari teks hukum, bagaimana untuk memastikan ini pemilu tetap bisa dipercaya ke depan? Karena tiga, tiga teguran yang tadi Anda sampaikan yang sudah didapatkan oleh KPU. Ya barangkali ini saatnya untuk DPR, untuk juga bersuara dan juga dalam konteks relasinya dengan KPU misalnya, dan semua penelenggara pemilunya untuk mengambil sikap yang lebih tegas. Jadi kita juga punya kepastian sebenarnya bagaimana dengan legitimasi politik dari pemilu ini. Dan ini tentu saja menantang sekali, tapi bagaimanapun semua lembaga formal yang ada, kita di luar nih bisa bersuara seperti ini, tapi lembaga-lembaga formal juga harus kita dorong untuk mengambil sikap. Paling tidak misalnya DPR panggil KPU-nya untuk meminta supaya ada kejelasan dan kemudian memutuskan secara institusional. Oke, terima kasih Mbak Bivitri Susanti, dosen STH Indonesia Jenterah telah berbagi pandangan dalam Kompas Petang sore hari ini.